Beralih ke informasi lain pemirsa, Rauf, sopir truk tronton yang diduga sebagai penyebab kecelakaan peruntun menjalani rangkaian pemeriksaan polisi unit lagalantas Polres Purwagarta. Hingga saat ini status sopir truk masih sebagai saksi. Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Rajak selama dua hari, Rauf, sopir truk truk tronton keluar dari rumah sakit. Menurut pihak rumah sakit Abdul Rajak Purwagarta, Rauf yang mengalami gegar otak ringan di bagian kepala dan luka ringan akibat benturan di tubuh, sudah dibawa polisi untuk menjalani pemeriksaan. Rauf keluar dari rumah sakit Abdul Rajak pada selasa sore kemarin dengan pengawalan polisi. Rangkaian penyelidikan masih dilakukan kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan peruntun yang melibatkan 17 kendaraan dan menewaskan satu orang di tol Cipularang. Sementara 17 kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini tersimpan di penyimpanan perang bukti kecelakaan Pulderek di depan gerbang tol Jatiluhur. Sopir Rauf sendiri sekarang masih dirawatkan atau sudah pulang dan polisi ini seperti apa terakhir? Untuk Tuan Rauf ini sebagai sopir truknya ya, ini sudah dinyatakan layak untuk pulang. Pulang ke mana? Dinyatakan layak untuk pulang kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh lakal lantas terkait. Sudah pulang atau? Sudah pulang. Tuan Rauf ini sudah pulang. Kapan pulang ini dok? Kemarin. Kemarin? Sore? Iya. Luka yang diterita oleh sopir sendiri apa sih? Untuk Tuan Rauf sendiri ini menderita ada cedera kepala ringan disertai dengan muscle sprain atau terjadinya benturan pada beberapa bagian otor. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik. Nah oleh karena itu bisa dinyatakan. Untuk keadaan umumnya sendiri itu baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik-baik. Terima kasih.